Kita ke informasi selanjutnya, Speedboat yang membawa Kapolres Labuan Batu dan rombongan Sabtu sore tenggelam di perairan Sebrombang Labuan Batu, Sumatera Utara. Hingga Sabtu malam sejumlah petugas medis dan aparat kepolisian bersiaga di dermagap Labuan Sungai Tanjung, Sarang Elang, Labuan Batu, Sumatera Utara. Dari tujuh penumpang yang berada di dalam Speedboat yang tenggelam itu, enam diantaranya berhasil selamat, termasuk Kapolres Labuan Batu AKBP Frido Situmorang. Sementara satu penumpang lagi yang dinyatakan belum ditemukan adalah Wakapolres Labuan Batu, Kompol Andi Chandra. Dalam keterangannya, Kabit Humas Poldasu Rina Ginti menyatakan diriga kapal Speedboat itu tenggelam setelah menabrak tunggul kayu. Dan hingga kini polisi bersama petugas gabungan lainnya masih melakukan penyisiran di perairan Tanjung, Sarang Elang, lokasi tenggelamnya Speedboat. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Labuan Batu AKBP Frido Situmorang. Halo, selamat pagi Pak Frido. Selamat pagi Mas Imbal. Pak Frido, bagaimana kabarnya ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Pak Frido, bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa kronologi kemarin terjadinya tenggelamnya kapal Speedboat itu? Terima kasih, Mas Iqbal. Ketika kita, saya, dan beberapa periara flores, termasuk Bapak Waka Flores, Kompol Andi Chandra, menghadiri undangan pernikahan Bupati Labuan Batu di Brombang. Kemudian setelah kita kembali dari pernikahan, perjalanan kurang lebih dari 5 km, tiba-tiba kapal kita sekarang. Dan ketika itu, pada periara yang lain, loncat, berikut dengan saya, dan kemudian untuk Kompol Andi Chandra, Waka Flores, bertahan di dalam, dan ikut tenggelam dengan kapal. Baik, dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa kabar terakhir adalah Waka Flores ini belum ditemukan, bagaimana sejauh ini, Pak, kabarnya? Semalam kita lakukan pencarian dari jam 4 sampai dengan jam 10 malam, karena cowok-cowok tidak bagus, kita hentikan pencarian, dan pagi ini kembali kita melakukan pencarian di Sungai Brombang. Tapi, Pak, ketika kejadian, ketika kapal itu tenggelam, apakah benar itu karena penyebabnya adalah dari adanya tunggul kayu begitu? Ataukah ada hal lain terkait dengan cuaca? Bagaimana juga dengan cuaca pada kemarin hari itu, Pak? Cuaca cukup bagus. Dukan sementara kita bahwa kapal tersebut nabrak tunggul kayu, karena itu sudah di muara sungai. Baik, sejauh ini apakah memang hanya satu saja, Waka Flores, Labuan Batu saja yang belum ditemukan, atau masih ada korban lainnya begitu, Pak? Jadi, Mbak Ledi, kami pastikan bahwa yang belum ditemukan hanya tombol andi santai Waka Flores. Baik, kondisi para penumpang saat ini, Pak? Kondisi para penumpang yang lain, termasuk saya, cukup baik, tidak ada masalah, Pak. Pak Frido, lalu bagaimana dengan keluarga sendiri? Apakah untuk keluarga sendiri ada penanganan lebih lanjut, seperti halnya ada ditemani, atau pendampingan begitu, Pak? Untuk kita dibantu oleh masyarakat, termasuk ngelayan, dari BPDB, dari TNI, termasuk angkatan laut, kita sama-sama melakukan penyisiran. Baik, Pak Gini, rencananya akan dilakukan penyisiran lagi, ini batas waktunya akan dilakukan sampai kapan, Pak? Sampai kita temukan, Pak. Sampai kita temukan. Semoga-moga modosnya hari ini bisa kita temukan, karena arus sungai kadang pasang pada seluruh, Pak. Pak Frido, apakah memang jalur sungai dan juga speedboot yang biasa digunakan, ini memang sering digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan perjalanan, Pak? Atau ini baru pertama kali dilakukan? Sering, Pak. Sering. Perjalanan kapal tersebut masih layak pakai, masih dua tahun dipergunakan. Masih dua tahun berarti, Pak, ya? Lalu bagaimana pula dengan kondisi lingkungan di sungai itu sendiri? Apakah memang ada tunggul kayu? Apakah di sana memang sebagai tempat atau transportasi dari kayu-kayu yang biasa mungkin ada untuk penembangan kayu di sana? Atau bagaimana, Pak? Untuk penembangan kayu tidak ada, tapi itu kan muara sungai, semungkinan bisa saja itu ada banyak tunggul kayu. Karena kadang pasang kayu ikut naik, surut ikut juga kayunya ini. Begitu juga ada sampah-sampah yang lain. Baik. Berarti kami konfirmasikan lagi bahwa pagi ini akan dilakukan pencarian kembali untuk Waka Polres Labuan Batu, Pak? Dan juga rencananya akan dibantu siapa saja, Pak? Nanti pihak terkait yang akan membantu proses pencarian pagi ini? Ya, betul, Pak. Jadi pagi ini kita mulai kembali untuk melakukan pencarian. Kita dibantu dengan dari EPDB, dari TNI AL, masyarakat, dan nelayan, Pak. Baik, Pak Fridu, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Sekali lagi kami mengucapkan trut berduka. Dengan kejadian ini tentunya kita berharap agar segera ditemukan untuk Pak Waka Polres ya. Terima kasih, Pak Fridu. Terima kasih, Pak.